Hai terus sekarang dari cabang MSG sendiri berapa sudah ada tiga tempat dan tiga tempat pentolan dari MSG yang sekarang di belakang saya ini udah punya sendiri sebuah jagad di Cepito kita juga saya merintis berawal dari saya juga untuk bisa menjadi subscriber terbanyak antara teman-teman yang lain channel YouTube-nya sudah selesai tugas saya ya MSG juga sudah ada yang sudah meng-cover sudah memimpin dengan mesirinya dan meskipun disono Agung Nanto juga sama dengan di daerah Sauno dia sudah merintis dirumahnya kirian saya yang sekarang merintis dari awal lagi dari apa lagi dimulai dari lima orang sekarang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa lakala wa lakala wa ta'ila billah amma batu Allahumma sula alai syedina Muhammad walil syedina Muhammad terima kasih telah minggu di channel Gendirang terjumpa lagi bersama channel Gendirang Oh kali ini kita ketemu sama Pak Depokan Cahyan Langit dua hari dua kali berturut-turut kita sudah kolaborasi dengan Pak Depokan santri langit santri langit dari Swabaya terus yang kedua Pak Depokan Singa Langit juga dari daerah Menyuwangi ini sekarang dari daerah Jakarta Pak Depokan Cahyan Langit serba langit serba langit langit-langit nih ada fenomen apa ini langit-langit turun ke karena mau mencari mau nyari kendilnya kendinya kalau di langit nggak ada kendinya jadi turun mereka turun ke bumi nyari kendil mau masak repot nggak ada tempat buat air kita ngobrol santai berjalan dia tiba-tiba nyampe sini nih saya tadi kaget sore tau-tau di telpon suruh njemput eh takiranya sudah udah jalan ternyata belum jalan dia kelantar sana di terminal jelucu biskomunikasi biskomunikasi nih stok lama kita stok lama ini pemain lama stok lama buka baru hahaha 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 kebanyakan membantu sebenarnya bukan mikir oh karena kesibukan itu datang membantu sesama teman sama jamaah untuk merintis majelis tepatnya di daerah Bekasi dua majelis ya kalau MSG itu sebenarnya merintisnya dari rumah saya majelis sipol kolbi sipol kolbi itu merintisnya tiga bulan di rumah saya di parkiran di depan rumah di teras awal mula awal mulanya hadinya cuma lima orang terus berkembang sepuluh 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 itulah tentolan-tentolan awalnya MSG siapa aja coba seperti saya saya Diri Sepul Mas Kamdani Pak Andi Mas Alpan Mas Agu jari 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 belakangan jari setelah berjalan tiga bulan kalau salah itu berjalan itu jari nantok ada beberapa pentolan yang sudah memisahkan diri bikin majelis masing-masing tapi lokasinya masih pada di Bekasi masih di Bekasi ada yang berasal kota-kota tempat terus sekarang Oh dari cabang MSG sendiri itu berapa sudah ada tiga tempat dan tiga tempat pentolan dari MSG yang sekarang belakang saya ini udah punya sendiri sabun jagad di Cepito itu juga saya merintis berawal dari saya juga untuk bisa menjadi subscriber terbanyak antara temen-temen yang lain channel YouTube-nya sudah selesai tugas saya ya MSG juga sudah ada yang sudah meng-cover sudah memimpin dengan mesirnya dan meskipun di sana Agu Nanto juga sama dengan di daerah sana dia sudah merintis sendiri di rumahnya nah kirian saya yang sekarang merintis dari awal lagi dari awal lagi dimulai dari lima orang sekarang Alhamdulillah udah tujuh meningkat lagi ya minimal ada peningkatan lah tetapi MSG itu berarti sekarang terbagi menjadi berapa lima itu tadi ya tiga 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 terbagi jadi tiga pecahannya tiga tiga tempat tiga bajelis termasuk pada Bokan Cakrawala itu ya MSG masih hari kalau channel YouTube yang udah banyak karena udah banyak yang pernah bikin masing-masing itu cuma untuk ngumpulnya tiga tempat 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 selain di MSG itu dari tiga di luar MSG ya memang tapi pernah ini enggak Pak berapa event gitu kan kumpul semua kayak reunian itu itu sebulan sekali apa satu tahun sekali itu kemarin aja apa sikir safariyai itu kumpul semua Nah kalau untuk eventnya belum karena masih disibukan oleh ya pembangunan meski yang dipimpin oleh MSGRI jadi belum rapi belum mungkin belum dijadwalkan nanti terus tadi jadwalkan kalau sudah rapi ya mungkin saat sebelah sekali dikumpulkan ke depannya bisa saja mengenang masa lalu dulu kan masa lalu pernah cerita itu yang yang di ceket di dekat sungai Cipari itu yang kandang ayam itu ya berarti yang dulu ikut ke sana itu kan MSG pertama ya MSG pertama itu statusnya karena tanah pinjaman tempat gedung dan tempat tanahnya sudah selesai dibangun jalan ternyata yang punyanya melihat sudah layak untuk dipakai untuk bisnis akhirnya sekarang dah kebut bisnis tetapi karena memang itu orang yang murid bisnis tidak ada teman gaji pada mati ayamnya informasinya tertangkir Oh ya rugi-lagi rugi-lagi nah pengalamannya gimana Pak dari awal itu kan ada perjuangan mungkin sudah jadi pindah lagi pindah lagi kan ya jadi mungkin sudah jadi dia garis hidup saya takdirlah Allah yang sudah mengatur itu semuanya pada saat merintis pun seperti itu pertama MSG di rumah saya di teras dengan jumlah satu grup itu total ada 10 orang 10 orang sampai jadilah sekitar di grupnya ada 100 yang artinya setengahnya lah 40-50 orang akhirnya bertahanlah tiga tahun disitu dengan status tanah pinjaman gedung masih masih satu Indo MSG selamat ketahui nah begitu karena yang punyanya sudah mengambil alih untuk usaha bisnis mereka bisnisnya anak ayam akhirnya berpikir untuk mencari tanah baru ini urunan lah apa setengah nah terus ada yang menghibahkan hari harganya sekitar 85-an dapat tanah dibangun lah yang merintis masjiri nah pada saat perpindahan itulah ESG majelis dirintis ya alihkan ke situ untuk sementara gitu akhirnya saya ikut kesono PSG merintis lagi sampai selesai sampai sudah sudah bisa mandiri lah disitulah saya baru itu berpikir untuk merintis punya majelis sendiri dan sekarang pun merintis dengan nama channel pada epokan channel majelisnya alhamdulillah baru beberapa kali beberapa hari dan beberapa minggu di rumah saya sama jadi berarti mengulang kembali masa lalu berarti berarti awal bikin itu terjadi lagi terjadi lagi sekarang ini dari tujuh lagi dari tujuh orang lagi dimulainya merintis nah ini kok tiba-tiba kesini itu ada apa ini ke channel kendilirang ini apa mau memberuntang kata mau mendobrak ke kendilirang ini ceritanya karena sekarang saya mau merintis otomatis sebagai anggaplah sebagai leader gitu kan saya pun bimbing dari orang-orang baru bagi orang-orang yang pertama menjalankan amalia dari fondasi dasar-dasar nah saya merasa bahwa saya belum lengkap salah satu amalia suluk atau edan yang belum tuntas gitu walaupun dari beberapa mereka itu sudah saya bimbing dan saya sudah mengamanahkan ada diantara yang sudah mampu untuk membimbing kalau saya tinggalkan tuh nah guru-guru saya akan menjadikan pemimpin nah pemimpin harus mencoboh anak buah iya memberikan coklat jemaah kalau pemimpinnya belum amalia menyerah amalia ya repot ini berapa saya sudah selesai 2 tahun 3 tahun yang lalu loh ini baru mau menjalankan hahaha lalu sibuk ya harangnya hahaha aduh memang ini bagi teman-teman penonton subscriber pencinta kendilirang dan cahaya nelangit ini sebagai sebuah pengalaman pribadi iya kalau bisa ada waktu ujian diantara amalia karena akan ada halangan terus halangan itu ujian itu akan datang sudah berganti yang membuat kita dibuat kesibukan gitu akhirnya kita lupa bahwa amalnya kita belum lengkap belum selesai gitu kan sebaliknya nanti kalau sudah banyak jemaahnya sudah banyak tamunya aduh nanti gimana tamunya nanti gimana jemaahnya mau amalnya gak berangkat-berangkat iya jadi kalau saya Alhamdulillah ujiannya itu adalah pasien gak berarti-berarti pas mau berangkat taruh datang lagi ya hahaha pas mau berangkat datang lagi hahaha disodohkan pasien melulu untuk mengatasi solusi-solusinya hahaha mau menjalankan kebaikan aja kita diuji dengan kebaikan kebaikan lagi gitu ya Alhamdulillah seperti itu pengalamannya memang harus begitu jalurnya saya gitu ya semuanya ada titahnya semua ada tempatnya makamnya lah di jalannya ya mancomnya masing-masing orang ada mungkin disitu jadi harus diritis lagi dari awal di nol kan lagi beritis lagi terlalu jadi ini juga tempat dari satu jamaah yang namanya saung enak banget tempatnya kolam terjadikan tempat konten juga kalau bikin dari channel saya jangan lupa PCL namanya pada channel langit juga itu pada bukan cah yang langit lokasinya dimana pak di Kabupaten Bekasi Bekasi kota Bekasi Kabupaten di Kabupaten Bekasi bagi teman-teman saudara penonton yang ingin konsultasi ingin berobat yang di daerah sekitar Bekasi boleh merapat silahkan mau merapat mau ikut di majelisnya silahkan mau sharing-sharing kita terbuka dan bisa untuk nginep mau berapa hari karena tempat itu memang tidak dipakai hanya ikut peristiratan yang punyanya salatu jamaah kita juga ada fasilitasnya lengkap fasilitasnya ada tempat sholat kamar tidur dan uduh awal kamadi udah lengkap dan bawanya kolam tinggal kalau ikannya sudah besar tinggal ciduk aja sendiri kalau lapor dapur pun ada lapor tinggal gak usah mancing ciduk aja ini Pak Wanti rencananya memperkenalkan amal ya suluk ngetahnya kedua yaitu 41 hari semoga dimudahkan perjalanannya amin mohon doanya para sedulur kendelireng semuanya yang sudah banyak penontonnya iya mohon doanya dilancarkan dimudahkan segala perjalanannya amin dan semoga kuat dalam menjalani perjalanan suluknya amin mungkin ada pesan-pesan dari penjenian untuk teman-teman atau para jamaah yang belum menjalankan amal kalau untuk teman-teman yang belum setelah puasa itu kalau bisa kita harus ada niat karena niat itu kebaikan pasti sudah dicatat oleh malaikat niat itu yang akan mempermudah kita untuk menjalani proses ujian-ujiannya kedepannya nah kalau niat sudah kuat sangat kuat dorongan sudah kuat itu tidak usah ditahan tadi bakal datang lagi halang-halangan dan kalau bisa niat itu hanya dalam hati di ucapkan di sendiri-sendiri tidak usah disebarkan karena disitu banyak sekali halangan hambatan yang akan dibaca oleh iblis supaya tidak menjalankan halang-halanginya tidak datang dan ujiannya nanti lebih berat lagi kalau sudah disebarluasannya tersebut dan perlu diketahui bahwa ujian itu tidak selalu susah iya betul dan susah orang kadang-kadang masih bisa tapi ujian nikmat yang lupa itu melupakan melupakan bisa lalai ujian nikmat itu paling berat berat karena itu amanah iya kalau insian susah kan kita banyak ingat banyak mengingat sama Allah ya Allah kok saya hidup saya begini ya Allah kok saya susah tapi kalau nikmat kita akan lalai jadi dorongan itu biasanya kalau sudah membara jangan ditahan lakukan dan kita memang menuju tawakal ya jangan dihalang-halangi jangan ditunda-tunda kalau sudah dorongan itu udah panggilan dari Allah perlu kita untuk belajar bertawakal berpasrah dengan amalia solok tersebut itu sepik-sepik kita podcast kita bersama Pak Wanti dari Pak Depokan Cahyaning Langit Bekasi ini temennya juga dari Pak Depokan Sabu Jagat dia perintis yang penubrak awal di daerah Bekasi yang mencetuskan ada Pak Depokan Sabu Jagat ada Pak Depokan Sakrawala dan beliau sendiri sekarang mendidikan Pak Depokan yang namanya Pak Depokan Cahyaning Langit jangan lupa subscribe juga Padepokan Cahyaning Langit terima kasih semoga bermanfaat semoga mendapatkan wawasan pengetahuan untuk kita semua amin 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 terima kasih